Lagi bikin adonan, piscot Dia potongan pisangnya emang segitu-gitu ya Emang segitu-gitu Imut-imut ya Oh ini gede ya Pisangannya potongannya emang segini ya Kalau digedein lagi bisa bocor Bocor ya Itu gimana tuh tipsnya supaya gak bocor tuh bang Double Dibikin dua lapis Dibikin dua lapis ya Oke Ini coklatnya pake coklat apa bang? Coklat cair Coklat cair aja ya Banyak di toko kuah ya Banyak itu bang Tinggal dipilih Yang di atas meja ada berapa nih bang? Ini ada 60an deh Kurang lebih 60 ya Ini udah naiknya keberapa nih? Bayang keberapa nih Banyak lah ya Gak ngitung sih Gak ngitung ya Pisangnya harus bisa ngambun bang? Bisa pisang uli Bisa juga Rahasianya lumer tuh apanya sih Kalau orang makan bisa muncrat tuh bang? Emang coklatnya itu Kalau posisinya lagi panas Emang encer bang Ini lagi proses pembuatan Lagi ngadon Ngadon ya Apa aja sih bang Bahan-bahan dasarnya bang? Kulit lumpia Pisang ambon Coklat Sama keju Oke Kalau kulit lumpianya sendiri Sehari bawa berapa kulit bang? Sehari bisa Berapa itu ya? 16.20an 20.20 itu berarti 2.000 lembar Iya 1.000 lah 1.000 lembar 1.000 gis 1.000 gis 2.000 lembar Oke Jadi tinggal digulung gitu aja bang ya? Iya Gulung terus ditempel pake putih telor Putih telor ya Banyak Banyak Bagi tinggi Apalagi Sudah Bukan Banyak 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 Lokasinya Di G.I. Pusat kota lah Keuntungan kita tuh makin berkurang Nah Pelanggannya jadi kabur Kalau harga dinaikin Mau sampe kapan nih bang? Di harga 2.000 Sementara Bahan-bahan Baku Bahan pokok Naik terus kan? Iya Ada batasnya juga lah Sekarang masih bisa ditoleri Rata-rata berapa sih? Harga pisau bang? Di Nulun udah 2.500 Ada yang jual 2.500 Banyaknya 2.500 Itu ini paling murah ya? Sejakarta Sejakarta paling murah ya? Mantul Masih 2.000 guys Cuma aja ke orang Kok di tempat saya 2.500 loh Banyak yang ngomong gitu Di depok Di depok Iya Iya Benar-benar Emang Rata-rata sih emang 2.500 ya? Iya Jadi kita kalau di aplikasi 3.000 Di GoFord Kalau di online Nah ini apa dah? Proses apa dia? Itu proses penggoreng Goreng ya? Gak apa-apa Buat breakup Penggoreng pisau meler Harus pakai minyak panas ya bang? Harus benar-benar panas Supaya apa? Supaya nggak gampang pecah Satu kuali atau satu penggorengan ini kapasitas berapa pisang bang? Minyak panas Minyaknya itu 80 80 biji Ini 80 biji ya? Iya Bang ini minyaknya hitam karena coklat bang ya? Coklat Oke Netizen jadi biar paham nih bang Kita jelasin Makanya ini guys Jadi si pisang ini Hitam karena coklat ya? Minyaknya Minyaknya emang jernih ya bang ya? Minyaknya diganti Minyaknya diganti tiap hari bang ya? Sehari berapa liter bang? Sehari bisa Setengah matang ya? Kita diaduk dulu biar rata Panas banget guys minyaknya nih Saking melernya muncrat ya? Iya Ini lagi diaduk biar matangnya rata Aduh sering-sering diaduk ya? Harus sering Kalau enggak gosong Ini udah berapa persen bang? Ini sebentar lagi Batang nih bang? Udah udah matang Tinggal diangkat Tandanya apa sih bang kalau batang bang? Agak kemerah-merahan Merahan sama dia kering ya? Iya Jadi ini angkat Langsung habis langsung goreng lagi gitu ya Enggak berhenti ya? Berhentinya harus buka puasa aja Ini sebok ini berapa bang? Satu bok itu 30 ribu bang Isi 15 Ini yang paling banyak berarti bang? Iya itu yang paling banyak Pisangnya nih bang ya? Iya ini pisang Pisang Ambon Pisang Ambon ya? Ambon Satu plastiknya ya? Satu plastik isi 6 sisir 6 sisir ya? Iya Hai guys Saya Pak Amit Punya pisang kerajaan meler Ada di GI Di Jalan Tumukacang 30 Ya depan di Maret Siapa yang bikin pisang Ya datang aja di GI Jam bukanya? Udah? Jam buka kalau hari biasa Jam 7 pagi sampai maghrib Udah? Setiap hari? Iya, jadi deh Dulu gimana nih, Dada? Dulu kerja di Pialang Saham Terus yang ngejalanin Itu istri sebenarnya Ada franchise Setelah itu buka Dijalanin Tapi gak jalan Karena pemilihan lokasi itu gak tepat Dua tahun kita jalanin disini Gak ada Kedapat untung Untungnya boleh dikatakan Gaji kerajaan bro Akhirnya saya hunting-hunting lokasi Dapat perdana di Sampurna Sampurna Di sana baru jalan Buka lagi Dapat di Mayapada Itu karena Responnya bagus Buka, 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 buka Sempat dulu 6 deh 6 cabang Ada yang gagal juga Sampai sekarang Mertahan 4 titik Berapa? Ya gak usah terlunggoyo juga Jalan aja apa yang ada Udah Gak usah terlunggoyo Jadi rezeki Kalau kita berusaha Rezeki insya Allah ada Ya gak usah terlunggoyo juga Tapi kalau kita berusaha Insya Allah Rezeki itu pasti ada Jadi ikutin aja Kalau lagi Namanya dagang kan Kadang bagus Kadang bagus Kalau lagi bagus Jadi dihajar terus Kalau dia lagi turun Ya cooling down Yaudah kita pelan-pelan juga Kalau usah dipaksa juga Kalau lagi sepi Yaudah Saya harus yakin dulu Usahanya apa Ya lihat dulu peluangnya Seperti itu Jangan kita latah Misalnya ini laku Kita ke itu juga Enggak Gak bisa Kalau kita latah sih Gak bakalan gitu Usahanya persaingan semakin banyak Peluangnya kan mungkin dikit juga Berarti kita yakin dulu Usaha cari lokasi yang tepat Enggak Itu aja sih Pemilihan lokasi Terima kasih